Hai Mimo mohon izin kita mulai ya silahkan tapi sebelumnya senang banget melihat begitu banyak yang hadir pada yang hari ini Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati dan sangat saya sayangi tentu saja pengurus JKKBI Ibu Mubarokah Ibu Damayanti Johan dan Bapak Ruki Hairudin yang saya hormati juga pengurus JKKBI periode 2015-2020 Ibu Hinzahra dan Bapak Nur Cahyo para pengurus anak perusahaan JKKBI para kepala divisi dan pejabat di lingkungan JKKBI dan yang sangat saya cintai seluruh rekan-rekan JKKBI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah 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 inilah hak Iyudhir Alhamdulillah ikhul minum harой Sandmana muhammad danoft lagu rusulullah laNabi yaNla Allahumma Salih AlaMuhammad waal LaAli muhhab Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Pertama-tama marilah kita panjatkan huja dan beri syukur kehadirat Allah SWT Karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Dalam satu acara yang insya Allah diridoi oleh Allah Acara menyambung silaturahni dan tentu saja Hal ini bisa terjadi karena kita diberikan kesempatan sehat oleh Allah Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nagbisar Muhammad SAW kepada seluruh sohabat, seluruh keluarga dan seluruh umatnya termasuk kita Amin Ya Rabbal Alamin Bapak dan Ibu yang kami hormati Pada kesempatan siang hari ini Kita mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul Untuk bisa bersama-sama menghadiri undangan dari YKKBI Dalam rangka halal bihalal menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah Dan pertama-tama tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Atas kehadiran Bapak dan Ibu berkenan untuk bersama dengan kami pada kegiatan ini Setelah pertata hati dan pikiran kita Tiba-tiba kita pada acara selanjutnya Sambutan dari Ketua YKKBI Kepada Ibu Mubarakat Waktu dan layar kami silakan Terima kasih Dr. Arief Apakah suara saya terdengar dok? Sangat jelas Ibu Baik Yang saya hormati dan saya sayangi Di sini hadir pengurus YKK saat ini Ada Bu Damayanti Johan dan juga Pak Rudi Herudin Dan tak ketinggalan Bu Hil dan juga Pak Ayok Halo Ibu dan Bapak Dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu Dari Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan YKKBI Yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kemudian juga yang saya sayangi dan tidak ketinggalan Saya banggakan juga Adalah seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, keluarga besar YKKBI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayat serta perkenannya Kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan Dapat bertemu dan bersilaturahim Dalam acara halal bihalal YKKBI Pada siang hari ini guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Kemudian yang kedua Ijinkan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dengan penuh keikhlasan Sudi meluangkan waktu untuk hadir dalam acara halal bihalal pada siang hari ini Mengingat pemerintah masih menerapkan PPKM Mohon maaf apabila acara dilakukan secara virtual Mudah-mudahan di masa yang akan datang acara semacam ini dapat kita lakukan secara tatap muka Secara offline sambil makan-makan tentunya Kata Bu Hil biasanya di ruang serbaguna YKKBI dibawa Sebagaimana acara-acara serupa Di tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19 Dengan acara ini saya mengharapkan Semoga dapat meningkatkan keakrapan Rasa kekeluargaan kita Dan juga sinergitas kita satu sama lain Sehingga yang insya Allah Akan membawa kebaikan di entitas kita masing-masing Kemudian di bagian ketiga Izinkan saya juga untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu sekalian Walaupun kita telah saling mengucapkan Selamat Idul Fitri lewat WA Ataupun juga ada di antara Bapak dan Ibu yang telah bertemu langsung Juga dengan kami pengurus di sini Namun tidak berlebihan kiranya apabila sekali lagi Kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita Dan memberikan berkah serta kasih sayangnya Sehingga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang Insya Allah Dengan segala kerendahan hati Saya juga mohon maaf layar dan batin Apabila dalam interaksi kita selama ini Baik dengan pengurus YKKBI periode sebelumnya Bu Hil dan Pak Ayok Maupun juga dengan Bapak dan Ibu pengurus anak perusahaan Serta juga dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan saya di YKKBI Apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia Dr. Arief, terus terang ini adalah kesempatan pertama Bagi saya bisa bertemu sekaligus dengan begitu banyak pengurus Anak-anak perusahaan YKKBI Ini pertama kalinya Memang pernah dilakukan acara semacam ini Dengan DPI ya Di Surabaya Tapi rasanya pesertanya juga tidak sebanyak yang hadir Pada siang hari ini Karena momentum ini sangat langka Mohon izin dalam kesempatan ini Saya menyampaikan Tiga hal saja Untuk Bapak dan Ibu pengurus anak perusahaan Yang pertama sekali lagi Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi Atas berbagai bentuk dan kontribusi Bapak-Ibu sekalian dalam menjalankan roda perseroan Termasuk atas daya tahan Ibu dan Bapak yang luar biasa Dalam menghadapi tantangan selama masa pandemi COVID-19 Sudah dua tahun lebih Menurut Hemat saya ini juga perjuangan yang luar biasa Kalau Bapak dan Ibu tidak punya agilitas yang kuat Kita akan ambruk semuanya ya Tapi ini saya apresiasi sekali atas daya tahan yang luar biasa Semoga keikhlasan Bapak dan Ibu Mendapatkan kebaikan dan keberkahan Tidak hanya bagi perusahaan Bagi perseroan Bapak dan Ibu Tapi juga bagi Bapak dan Ibu selaku individu Dan beserta juga keluarga masing-masing Di bagian kedua izinkan saya menyampaikan sedikit laporan hasil pemantauan Dalam beberapa saat terakhir Ini menunjukkan kinerja anak perusahaan yang secara umum relatif membaik Dibandingkan kinerja 2020 dan 2021 yang lalu Alhamdulillah di awal tahun ini kami melihat beberapa kemajuan-kemajuan Atau perbaikan-perbaikan Hal ini tidak hanya karena membaiknya kondisi perekonomian domestik Tapi kami juga menandai adanya inisiatif-inisiatif Dan kreativitas-kreativitas Bapak dan Ibu Yang akhirnya mewarnai kinerja perseroan Bapak dan Ibu masing-masing Perbaikan kondisi anak perusahaan tercermin Antara lain dari membaiknya kinerja keuangan Saya tidak perlu sebutkan di sini anak-anak perusahaan mana saja Yang menunjukkan perbaikan di TW1 2022 Dan juga terjadi pembalikan dari kondisi-kondisi di tahun 2020 maupun 2021 yang lalu Kemudian juga saya melihat adanya perbaikan tingkat okupansi Untuk anak-anak perusahaan yang bergerak ya tentunya di bidang perhotelan Atau penyewaan space, ruang kerja untuk para tenan Ini juga terjadi perbaikan Dan juga ada perbaikan kualitas layanan Untuk anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan Di sini FFT dan juga ada AST Dan juga untuk di sektor-sektor jasa lainnya Maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu Perbaikan-perbaikan yang dilakukan di TW1 2022 Dan kami mengharapkan tentunya di bagian ketiga ini Saya menyampaikan agar Bapak dan Ibu terus meningkatkan dedikasi Dalam mengelola perseroan masing-masing Dengan tetap memperhatikan perkembangan yang ada Dan tentu saja juga jeli melihat berbagai peluang yang ada Namun tetap memperhatikan aspek governance, risk dan juga compliance Jangan lupa juga untuk meningkatkan sinergitas antar anak perusahaan yang ada Sudah banyak ini dirintis sebetulnya FMI dengan berbagai anak perusahaan Kemudian juga FFT dengan AST Cukup banyak juga PT Kebun Agung Juga sudah melakukan sinergitas antar anak perusahaan Dan semoga dengan segala upaya-upaya tersebut Kondisi perseroan Bapak dan Ibu semakin membaik dari waktu ke waktu Insya Allah Nah untuk teman-teman di KKBI sendiri Tadi kan untuk pengurus anak perusahaan Dan untuk teman-teman di KKBI sendiri Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi Atas kesungguhan yang telah ditunjukkan selama ini Kebetulan saya masuk di Juni 2020 Itu ketika pandemi COVID-19 sudah mulai Dan kami beradaptasi dengan pola kerja yang baru Beradaptasi juga dengan situasi yang baru Beradaptasi juga dengan perkembangan anak perusahaan Yang juga sangat dinamis di tahun-tahun Dua tahun terakhir ini Jadi banyak adaptasi yang dilakukan Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di KKBI Di tengah-tengah juga banyak di antara kami juga Yang tertimpa musibah terpapar COVID-19 dari tahun ke tahun Dan sehingga kita tetap dapat survive ya teman-teman semua yang di KKBI Tetap dapat menjalankan amanah dengan baik Dan insya Allah juga kinerja kita dapat dipertanggungjawabkan Insya Allah akuntabel terdapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder di KKBI Semoga keikhlasan, kesungguhan, komitmen Teman-teman selama ini juga mendatangkan keberkahan Tidak hanya bagi kita di KKBI Juga kepada teman-teman beserta keluarga masing-masing Tetaplah mengabdi dengan segenap hati dan komitmen Itu harapan saya ke depannya Itu tadi untuk pengurus anak perusahaan Dan juga untuk rekan-rekan sahabat-sahabat saya di KKBI Ibu dan Bapak yang diramati Allah Sebelum saya mengakhiri sambutan ini Marilah kita jadikan acara halal bihalal Nanti akan dipandu oleh MC kita, Dr. Arief Nanti diberi kesempatan kepada seluruh perwakilan anak perusahaan Untuk menyampaikan ucapan selamat idul fitri atau sapaan untuk kita semua Semoga momentum ini dapat mempererat tali silatu rahim kita Tadi saya sudah sampaikan mempererat kekeluargaan, keakarapan kita Dan semoga kita juga mendapatkan ridho dari Allah SWT Dan juga mendapatkan keutamaan dari acara silatu rahim kita pada siang hari ini Dan yang paling penting ini bagi kita, bagi anak perusahaan Dan juga bagi saya sendiri, bagi pengurus dan juga bagi teman-teman di KKBI Semoga spirit Ramadan yang lalu senantiasa mewarnai gerak langkah kita ke depan Sehingga dapat menjalankan amanah, sehingga dapat bekerja, sehingga dapat berkontribusi Dengan lebih baik di masa yang akan datang Ini harapan kami, harapan saya, harapan pengurus KKBI Untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri Mohon izin, Dr. Arief, waktu saya cuma 10 menit, Dr. Arief ya Tidak tahu dia sudah berapa menit Sedikit membacakan pantun yang sudah disiapkan Saya tidak ahli membaca pantun, tapi mohon izin ini saya membacakan Sungguh lezat gulai ikan Dimakan dengan kue serabi Maaf lahir batin diucapkan Untuk pengurus anak perusahaan dan KKBI Kain satin di dalam laci Kain sutra di atas meja Lahir batin kembali suci Silaturahmi mendukung kinerja Sekian dan terima kasih Kepada Bapak Ibu dari sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ibu Mumpung Barokah itu biasanya kami panggilnya Ibu Mumpung Barokah Terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan Insya Allah harapan-harapan yang Ibu sampaikan Kepada sambutan siang hari ini Dapat Allah bantu kita untuk menyampaikannya Sampai pada tujuan-tujuan harapan tersebut Baik Demikian tadi sambutan dari Ibu Mumpung Barokah Ketua JKKBI Dan selanjutnya kita akan Masuki acara inti namanya Acara inti dari halal bihalal kita adalah Penyampaian ucapan Selamat hidup fitri dari Perwakilan pengurus JKKBI Periode 2015-2016 Kemudian nanti ada dari lingkungan JKKBI Interan JKKBI dan dari anak perusahaan Kita mulai dari yang pertama Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mumpung Barokah Barokah barangkali karena durasi waktu Sehingga tidak bisa terlalu panjang Untuk satu perwakilan Kita mulai saja dengan perwakilan pengurus JKKBI Periode 2015-2016 Yang saya sangat hormati Ibu Hilzahra Kami persilahkan Oke Sudah lama gak berdata Ibu Mumpung Barangkali? Bagaimana nih? 12.30 menit Ibu Tetap kelihatan muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Alhamdulillah Alhamdulillah Muji syukur Patut kita panjatkan kepada Allah SWT Karena kita semua sehat ya Ibu Ibu, Budama, Pak Rudy dan Bapak Ibu semua Asya Allah Luar biasa Dua tahun Saya meyakini perjuangan yang berat Buat para anak perusahaan Yang teramat Bu Ibu Arudi dan Budama Para pengurus anak perusahaan Masih 18 Bu Ibu? Jangan ditambah dulu Bu Jangan ditambah, jangan Kemudian juga tentunya Saya lihat di sini Para pegawai YKKBI Yang pernah bekerjasama dengan saya Selama 5 tahun Terima kasih untuk kerjasamanya Dan tetap semangat Di bawah Bu Ibu dan gengnya Saya kira ini Terima kasih Bu Ibu, Budama dan Pak Rudy Sama teman-teman YKKBI Ini adalah kesempatan yang Bagus banget Ya Karena Rasanya Pas gitu ya Untuk Mengucapkan selamat lebaran Mohon maaf lahir batin Saya pribadi Atau saya bersama Pak Ayo Karena tiba-tiba kita ngilang tuh Ya kan Mau gak mau menghilang Ya kan Karena pensiun di Juni 2020 Gak ada pamitan Seperti bagaimana Lagi Ya kan Pada waktu itu Lagi serusunya COVID Ya Allah Kita langsung Saya dan Pak Ayo Langsung WFH Kalau Ayo sih Itu WFB Bicycle Bicycle Bener-bener WFH Jadi gak ada Pamit Kecuali pakai Surat Seperti itu ya Sempat pakai surat Dan WA Jadi bener-bener gak ada Pamitan yang Razin Sebagaimana Dilakukan oleh Pengurusan Yang Sebelum-sebelumnya Bahkan ya Bu Imo Budama Dan Parudi Serah terima Atau Istilahnya apa ya Pisah samut Dengan pengurus YKK Yang sekarang pun Dilakukan Sangat Sederhana Dan Sangat Terbatas Bener-bener Perhatian Takut digerbok Bukan apa-apa Kalau ada yang rame-rame Ada Petugas yang Mengatakan Jadi Mengerikan Pandemi Lagi seru Banget Jadi Sekali lagi Saya mohon Maaf Praibatim Juga Memohon Kepada Allah Semoga Ibadah Kita Di bulan Ramadhan Itu Diterima Allah Bapak Ibu Yang kebetulan Tidak Ramadhan Pasti Terimbas Ramadhan Juga Diterima Amal Ibadah Kemudian Semoga Kita Berkesempatan Bertemu Di Ramadhan Yang akan Datang Semoga Kita Semua Mendapat Ampunan Allah Amin Amin Untuk Pengurus Para Anak Perusahaan Saya Nggak sebut Satu-satu Salam Kangen Say Hai-hainya Dari jauh saja Nggak ada Ketemuan Nggak ada Shake Hand Nggak ada Foto-foto Fotonya Barusan Di kotak-kotak Tetap Berjuang Semangat Meskipun Dalam Selet Tadi Bu Sudah Kemuakan Saya Meyakini Itu Dengan Profesionalisme Masing-masing Dengan Semangat Masing-masing Bahkan Saya Meyakini Ada Beberapa Yang Bersemangatnya Karena Allah Kalau Di agama Yang lain Karena Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Ringan Yang Berat Pun Dan Rasanya Insyaallah Bapak Ibu Ternyata Pengurus Kan Sehat Semua Tidak Ada Yang Kena COVID Alhamdulillah Alhamdulillah Kependengaran Saya Para Pengurus Seberapa Beratnya Pun Oh Nana Pernah Tapi Kan Nana Dikawal Lama Kita Semua Dengan Penuh Doa Pak Rudi Juga Pak Rudi Pak Ya Cukup Dua Itu Aja Baik Untuk Pengurus YKK Bu Imu Pak Rudi Bu Dama Juga Seluruh Pegawai YKKBI Saya Kira Komandonya Yang saya Lupa Depum Siapa Depum Bu Kamu Sekarang Assalamualaikum Bu Hil Ani Bu Dari internal YKK Bu Sekarang Bu Baik Jadi Ada Duo Aku Ngapal Ini Ada Duo Ani Kemudian Mas Rudi Acong Dokter Mestika Dokter Riz Nah Depum Aku ragu-ragu Lihat-lihat Wajah baru Nggak Yang ada Bener Selamat Bekerja Selamat Berjuang Jangan lupa Jaga Kesehatan Ini yang Utama Dan ini Berlaku Untuk Kita Semua Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Hil Terima kasih Bu Hil Zahra Baik Itu tadi Ucapan Dari Pengurus EKKB Periode 2015 Dan 2016 Sampai 2020 Maksud saya Selanjutnya Perwakilan Dari Divisi Diling YKKB Yang Dilakili Oleh Ibu Ani Valentina Lubis Dan Dokter Mestika Kepada Ibu Ani Dipersilakan Terima Kasih Dokter Arief Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu 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 Daman Dan Pak Rudi Dan Bapak Ibu Sekalian Waktunya Pendek Jadi Saya Disini Mewakili Teman-teman Yang berada Di gedung YKKBI Yaitu Saya DSD Kemudian MSR Itu ada Ibu Diur Mana Masya Dan Teman-teman Kemudian Dekum Itu ada Mbak Fani Dan Teman-teman Kemudian DI Itu ada Pak Rudianto Dan Teman-teman Kemudian Deku Itu ada Bu Ani Buji Askuti Dan Teman-teman Kemudian DPI Itu ada Pak Deni Suwarno Dan Teman-teman Serta Deka Ada Pak Dokter Krisnaldi Dan Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Kepada pengurus kami Ibu Mubarakoh Ibu Damayanti Johan Dan Pak Rudi Kemudian juga Yang terkasih Bu Hil Zahra Dan Pak Nur Cahyo Serta Bapak dan Ibu Pengurus Dari Anak Perusahaan YKK Bank Indonesia Serta teman-teman Yang saya kasihi Kami Dari keluarga besar YKKBI Yang bertugas Di Kebun Siri Divisi Pelayanan Kesehatan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Semoga Kita semua Keluarga besar YKKBI Diberikan kesehatan Sempurna Kebahagiaan Dan Kesuksesan Amin Mohon maaf Rayaan Batin Terima kasih Dr. Mestika Ya itu tadi Ucapan Selamat Idul Fitri Dari Internal YKKBI Yang diwakil oleh Ibu Ani Dan Dr. Mestika Selanjutnya Kita akan Beranjak Ke Pengurus Anak Perusahaan Yang Memang Lama sekali Sepertinya Sudah jarang sekali Berkumpul seramai ini Seperti Ibu Ibu tadi Sampaikan Mudah-mudahan Melalui Media ini Memang Menjadi Tari Surat Rifi Kita Menjadi Lebih kuat Kita Mulai Dari yang Pertama Kami undang Dari PT Kebun Agung Yang Sangat saya Hormati Bapak Hendar Mohon Berkenan Untuk Bisa Menyampaikan Sepata Dua patah kata Kepada Bapak Hendar Kami Silahkan Yang Belum Itu Masih Di Mute Masih Di Mute Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Karena yang Disebut Pak Hendar Ini Kami dari PT Kebun Agung Surabaya Ini Bapak Mohon izin Lebih dulu Kalau Diizinkan Monggo Pak Silahkan Pak Baik Yang Terhormat Ibu Mubarakat Ibu Jawa Yang Tijuan Dan Bapak Rudi Herutin Yang Tidak Lupa Kepada Ibu Hilah Zahra Peni Dan Pak Nur Cahyo Yang Saya Hormati Juga Seluruh Mengurus Anak-anak Perusahaan Di Lingkungan Kami Atas Nama Direksi Seluruh Karyawan Di PT Kebun Agung Di Pabrik Gula Kebun Agung Dan Pabrik Gula Teranggil Mengaturkan Selamat Idul Fitri Tahun 1443 Hijriah Tatop Baulahum Tatop Baulahum Ya Karim Mohon maaf Lahir dan Batin Semoga Allah Menerima Amal Ibadah Kita Menerima Dibad Kita Dan Insyaallah Mempertemukan Kita Dengan Bulan Ramadhan Yang Akan Datang Demikian Bila itabit Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Prana 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 Indah Kepada Bapak Puji Atmoko Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Sekaligus Kami Bu Nana Juga ada Kawan-kawan dari Solid Ada Bu Margaret Pak Eric Yang Kebetulan juga Masih diri Anak usaha kami Ada Pak Budi Dan sebagainya Kami sekali lagi Mengucapkan selamat Dan kesempatan baik ini Kita saling Mendoakan Semoga kita Dapat Meraih Sukses Usaha kita Makin maju Dan Ujung-ujungnya Juga untuk Kementingan Pemegang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Pak Budi Kita lanjutkan Dari PT Solo Indah Dinamika Ibu Ibu Liang Margaret Ibu Liang Margaret Silahkan Suaranya Masih di-mute Sepertinya Ibu Suaranya belum keluar Suara Ibu belum masuk Sepertinya Suaranya masih di-mute Mas Asral Bisa dibantu Suaranya Ibu Baik Ibu Silahkan Diulang Ibu Dari PT Solid Semoga Ibu Astia Bisa Mewakilkan Untuk Memberi sambutan Sementara Saya Ibu Margaret Selamat Hari Raya Buka kita Semua Sehat Dan Sejahtera Moga Ibu Astia Terima kasih Semoga Ibu Ibu Margaret Yang saya Hormati Ibu Ibu Mubarakat Budama Yanti Johan Pak Rudy Dan Bapak Ibu Sekalian Mungkin Saya Mewakili Bapak Ibu Yang hadir Hadir Juga Di sini Pak Budi Dan Pak Eric Kami Semua Mengaturkan Selamat Idul Fitri Satu Sawal 1443 Jiria Kami Mohon Atas Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Kekurangan Dan Semoga Kedepannya Kami Bisa Menjadi Lebih Baik Sehingga Bisa Memberikan Kontribusi Yang Lebih Banyak Kepada Stakeholder Kami Mohon Mungkin Bukan Hanya Sekedar Itu Juga Mendoakan Semoga Semuanya Baik Pimpinan Pimpinan Di YKKPI Ataupun Anak Perusahaan Bisa Semuanya Terus Sehat Dan Bisa Berkontribusi Menjadi Lebih Baik Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang Kami Hormati Bu Imo Kemudian Bu Damai Yanti Pak Khairuddin Pak Rudi Haruddin Dan Semua Para Pengurusan Perusahaan Dan Juga Kerewan Kerewan Kembali Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Pengurus IKKBI Ibu Mubarakah Ibu Damai Yanti Dan Bapak Rudi Khairuddin Dan Seluruh Sahabat-sahabat Kami Pengurus Anak Perusahaan Dari IKKBI Yang Kami Kasihi Dan Seluruh Rekan-rekan Kerja Kami Dari Devisi-devisi Yang Ada IKKBI Di Saat Yang Indah Ini Kami Sangat Meyakini Bahwa Idul Fitri Adalah Hari Keberkahan Dan Hari Kemenangan Dan Saya Berharap Kami Berharap Dari FFT Saya Mewakili Seluruh Sivitas Yang Saat Ini Kebetulan Juga Tidak Bisa Hadir Mohon Maaf Pak Eri Sebagai Komisaris Dan Saya Menghadiri Dengan Pak Firman Sya Di Sebelah Saya Mengucapkan Selamat Idul Fitri Kepada Pengurus YAKKBI Dan Seluruh Kita Yang Hadir Di Sini Semoga Semangat Dari Idul Fitri Hari Yang Berkemenangan Kita Berkesempatan Untuk Winback Kembali Berkemenangan Untuk Menggunakan Momentum Terjadinya Transisi Dari Pandemi Menuju Endemi Dan Kita Berharap Semoga Seluruh Anak Perusahaan Dari YAKKBI Tentu Terutama Kami Akan Bekerja Keras Dan Disiplin Dan Profesional Untuk Menjalankan Perusahaan Fajar Farmatama Untuk Mencapai Maksud Dan Tujuan Dari YAKKBI Mohon Maaf Lahir Dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Harapan Kita berlanjut Ke PT Fajar Merkar Indah Pada Bapak Bapak Eri Setiawan Kami Silahkan YAKKBI Dan mantan Pengurus YAKKBI Pemegang Salam kami YAKKBI Dan PT Keponaku Mitra Kerja Kami Banyak Sekali Mitra Kerja Kami Satu Lagi Besok Sekali Serta Anak Perusahaan Yang Belum Menjadi Mitra Kerja Kami Mudah-mudahan Segera Menjadi Mitra Kerja Kami Kami Akan Segera Soan Bapak Ibu Masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Memang Secara Saiz Kami Perusahaan Kecil Saiznya Tidak Besat Tapi Kami Terus Berupaya Untuk Memperbaiki Kinerja Yang Fokus Kami Adalah Dari Sisi Keuangan Dengan Kompetensi SDM Baik Hard Skill Maupun Soft Skill Ini Yang Terus Kita Kejar Kami Sangat Optimis Mudah-mudahan Insyaallah Dalam Tahun 2022 Dan Kedepan Kami Bisa Menawarkan Layanan Yang Lebih Baik Lagi Kepada Anak Perusahaan Maupun Di Kami Jika Menutup Kekurangan Bahwa Mungkin Kerjasama Kita Selama Ini Dari Kami Masih Banyak Kekurangan Di Sana Sini Kami Seluruh Keluarga Besar PT Pacar Mekar Indah Kami Hadir Disini Bersama Duranti Pak Bambang Pak Muji Pak Mas Ril Dan Pak Mehdi Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Janji Kami Hanya Kami Akan Tingkatkan Selalu Layanan Kerja Kami Sebagai Penutup Kami Ada Satu Pantun Mungkin Boleh Kami Bacakan Kami Berkarya Di PT FMI Senantiasa Bekerja Dengan Suasana Guyup Dari Lubuhati Mari Kita Jalin Silatur Rokmi Untuk Kejayaan Grup YKKBI Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Kita Sampai Ke PT Bisanta Yang Hari Ini Diwakili Bapak Diri Rosianto Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Bu Ibu Baru Di Ibu Dama Pak Imam Lagi ada Kegiatan Di luar Komisaris PT Bisanta Sehingga Bisa Hadir Pada Waktu Kesempatan Ini Kepada Bu Ibu Budama Yanti Baru Di Dari Pengurus YKBI Bu Hil Mas Ayol Lalu Semua Pengurus Dari Anak Perusahaan YKKBI Dan Keluarga Besar YKKBI Semuanya Pegawai Pertama-tama Kami mengucapkan Mohon maaf Lain batin Atau segala Kehilapan Dan salah Baik yang sengaja Maupun yang tidak Sengaja Selamat Hari Raya Saya Idul Fitri 14 43 Sengaja Yang kedua Kami Atas nama Keluarga Besar PT Hotel Bisanta Mengujakan Pertiakasi Kepada Suruh Pengurus Kepada Suruh Pegawai YKKBI Yang telah Memberikan Dukungan Arahan Sehingga Kami bisa Berkembang Bisa Surveys Sampai Dengan Hari Ini Walaupun Dengan Kondisi Covid Bu Imu Budama Barudi Yang kedua Kami juga Mohon maaf Kalau Selama ini PT Bisanta Belum memberikan Kontribusi Yang begitu Bagus Kepada DKKBI Demikian Yang dapat Kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Diri Kita lanjutkan Kepada PT Kasabona Development Bapak Arief Budi S Kami Silahkan Pak Arief Menyampaikan Agak kesulitan Sinyal Pak Agus Hadir Pak Agus Santoso Hadir Mas Asral Bisa 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 Pak Agus Santoso Baik Untuk sementara Kita lewati dulu saja Nanti mudah-mudahan Dapet sinyal bagus Pak Arief Nanti setelah Sinyalnya bagus Boleh berinformasi Kepada kami Kami lanjutkan Kepada PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik Kepada Ibu Siti Hidayati Kami silahkan Terima kasih Dr. Arief Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat Ibu Imu Ibu Dama Dan Pak Rudi Khoirudin Selaku pengurus EKK Dan seluruh teman-teman Sahabat-sahabat kami Di EKKBI Dan juga Bapak Ibu Pengurus Di berada sebelumnya Untuk EKKBI Pertama tentunya Kami ingin Pertama ingin Mengucapkan Terima kasih Ibu Imu Dan Bapak Ibu Di EKKBI Atas undangannya Pada momen Yang baik ini Sehingga kita dapat Berkenal dan Saling memahami Bahwa Bagaimana Beragamnya Anak-anak perusahaan Yang ada saat ini Dan juga Saya mengucapkan Salam kenal Kepada Bapak Ibu Semua yang mungkin Sebagian Jarang berinteraksi Dengan kami Pada saat Aktif di Bank Indonesia Dan mungkin juga Selama berada di Anak-anak perusahaan EKKBI Yang kedua tentunya Di momen yang baik ini Kami juga Saya juga mungkin Mewakili Pak Bumi Yang tidak bisa hadir Pada siang hari ini Mengucapkan Selamat Hidup Fitri Takabullah Minna Wa Minggu Mohon maaf Laid dan Batin Semoga kita semua Masih diberi kesempatan Untuk bertemu Dengan di Ramadhan berikutnya Dan yang ketiga Tentunya Doa dan harapan kami Semoga Ini menjadi titik awal Untuk EKK Dan seluruh Anak perusahaannya Nanti bisa Berkenerja dengan Lebih baik lagi Sehingga bisa Memberikan Manfaat Dan juga Revenue Sukses yang Mulia dan juga Barokah Mungkin itu aja Bu Imu dan Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Siti Kita lanjut Ke PT ORIX Indonesia Finance Kepada Bapak APEP Mohamad Komara Kami silahkan Terima kasih dok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian Terutama mungkin Yang saya sapa Bu Imu Dan kawan-kawan Bu Dama Pak Rukdi Dan para Pejabat juga Karyawan di KKBI Yang existing ya Bu Imu Kemudian yang terhormat Juga senior Pak Ayok Dulu Pak Ayok Jaman terhormat Sering ketemu di Monas Payok Jalan pagi Dan juga Bu Hiel Senior di Pengawasan Jaman dulu ya Bu Imu Kemudian Juga Bapak Ibu Sekalian Yang juga Sebagai pengurus Tentu saja Yang senior Apa Walaupun mungkin Para senior Belum tentu Apa Saya juga Mudah-mudahan Kita semua Diberi Kesehatan Dan juga Jangan lupa Tetap happy Tidak lupa Di Bulan Sawa ini Saya juga Mengucapkan Selamat Idul Fitri Dan juga Mohon maaf Lahir dan Batin Sebenarnya Mestinya Ibu Dia Yang lebih senior Tapi Tadi mungkin Pamit ke Bu Imu Karena Akan gabung Katanya Nyusuh Tapi mungkin Belum bisa Jadi kami Dan saya Mewakili juga Dengan Bu Dia Meskipun Mungkin Sernya YKK Di ORIX Relatif Kecil Bu Imu Dan Tapi Setidaknya Mungkin Kami Berusaha Dengan Ibu Dia Tentu Saja Menjaga Karena Memang ORIX Ini Unik Sebenarnya Artinya Sebagai Perusahaan Pembiayaan Tapi punya Cerukan Karena Lebih Ke arah Fokusnya Alat-alat Berat Dan Juga Sebenarnya Pabrik Tidak Seperti Perusahaan Pembiayaan Biasa Ini Kami Juga Berusaha Mungkin Tadi Harapannya Bu Nana Kami Sudah Berintis Dan Sejak Jaman Sebelumnya Mungkin Pak Lukman Budeti Almarhum Juga Merintis Kira-kira Sinergi Apa Yang Dapat Kita Lakukan Dengan Anak-anak Perusahaan YKK Yang Sudah Mungkin Disini Ada Mas Firman Sah Dari Farma Tama Dan Juga Saya Berusaha Merayu Bu Siti Dan Juga Abang Julfan Kira-kira Bisa Bekerjasama Dengan ORIX Mumpung Disini Mungkin Nanti Detionya Lanjut Dan Kemudian Kebun Agung Tampaknya Sudah Sebelum Saya Ke ORIX Lalu Kemudian Juga Saya Masih Merintis Juga Mungkin Dengan Budiah Kira-kira Untuk Alat-at Kesehatan Kalau Kira-kira Pembiayaan Dapat Dilakukan Dengan ORIX Dan Juga Tentu Saja Kita Harapan Operasional Kita Provide Kita Fasilitasi Ibu Ibu Dan Bapak Ibu Sekalian Kira-kira Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Kita Semua Diberi Kesehatan Dan Juga Tentu Happy Dengan Penugasan Ini Dan Terima kasih Banyak Tentu Saja Kami Sampaikan Baik Kepada Pengurus JKK Maupun Tentu Sebelumnya Karena Saya Promosi Langsung Di Penugasan Ke Bapak ADG Seluruhnya Begitu Ya Waktu Itu Terima Kasih Mudah-mudahan Kita Dapat Semuanya Juga Menjaga Amanah Ini Sebagai Pengurus Dianak JKKBI Dan Moga-moga Juga Allah Memperkati Kita Bahwa Perusahaan Dianak Perusahaan JKBI Bisa Lebih Sukses Dan Mudah-mudahan COVID-19 Segera Berakhir Terima Kasih Wabillahi Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Apep Kita Lanjutkan Dengan PT. Anadi Sarana Tata Husada Kepada Bapak Zulfan Kami Silahkan Masih Di Mute Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Duh Hormat Ibu Imo Ibu Damayanti Yang Kami Hormati Pak Rudi Khairuddin Kawan-kawan Teman-teman Pengurus Perusahaan YKKBI Rekan-rekan Kerja Divisi YKKBI Pada Kesempatan Ini Tersama Manajemen PT. IST Kami Juga Tersama Dewan Komisaris Direksi Dan Direktur RSPC Sebagai Unit Usaha PT. IST Mengucapkan Selamat Hari Raya Ido Fitri 1443 Hijriah Takaballah Minna Wamingkum Takabal Ya Karim Minnal Aizin Walfa Izin Mo'am Ma'as Atas Segala Kekurangan Kekilafan Dan Kesalahan Kami Selama Ini Baik Dengan Pandemi Sebagai Informasi Informasi Di RSPC Saat Ini Pasien Yang Dirawat Hanya Tinggal Satu Satu Orang Dari Sebelumnya Memang Begitu Banyak Pada Sedang Wabah Sedang Meningkat Tapi Alhamdulillah Selama Satu Bulan Ramadan Ini Kelihatannya Pasiennya Memang Sudah Tinggal Satu Orang Yang Dirawat Mudah-mudahan Harapan Kita Kedepan Akan Lebih Baik Mungkin Demikian Bu Imul Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Segala Amal Ibadah Kita Dalam Satu Bulan Yang Telah Kita Lewati Dapat Dapat Keberkahan Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Junta Kita Berlanjut Ke PT Hotel Bumikarsa Bidakarya Ada Ibu Diyah Siti Rahayu Baik Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon Ijin Saya Mewakili Ibu Ida Nuriyanti Komisaris PT Hotel Bumikarsa Bidakara Mohon Ijin Ibu Ida Kebetulan Lagi Ada Kegiatan Juga Di Bank Indonesia Yang Saya Hormati Pengurus IKKBI Ibu Mubarakah Bapak Rudi Hairudin Ibu Damayanti Johan Juga Tidak Lupa Sampaikan Juga Kepada Ibu Hilzahra Bapak Nur Cahyo Salam Kangen Juga Kepada Pengurus Pemegang Saham Kami PT Mekar Peran Indah Bapak Beni Bapak Puji Atmoko Ibu Hendi Sulistiyawati Bapak Doni Serta Yang kami Hormati Para pengurus Anak-anak Perusahaan Serta Yang kami Sayangi Rekan-rekan Kami Di IKKBI Kami Atas Nama Hotel Bumikarsa Bidakara Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriya Mohon Maaf Lahir Bati Mohon Maaf Apabila Kami Ada Kesalahan Baik Turkata Dan Perbuatan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Dari Rekan-rekan Anak Perusahaan Anak-anak Perusahaan KKBI Yang telah Bekerjasama Dengan Kami Sampai Saat Ini Dan Alhamdulillah Telah Berjalan Dengan Baik Setelah Bersilaturahmi Juga Berkomunikasi Secara Inten Kepada Kami Semoga Allah S.W.T. Memberikan Nikmat Sehat Sejahtera Dan Suksesan Kepada Kita Semua Sehingga Kita Bisa Menjalani Yang Disampaikan Tadi Sudah Masa Ke New Normal Life Semoga Kita Bisa Menjalani Semua Dan Kita Berdoa Semoga Kita Semua Dapat Bertemu Kembali Pada Bulan Ramadhan Yang Akan Datang Demikian Sampaikan Terima Kasih Kami Sampaikan Sekali lagi Wabilah Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Budiya Setelah Hotel Bumi Karsa Kami undang Bapak Luthor Etemergo Dari PT Kelola Jasa Arta Pada Bapak Kami Silahkan Pak Luthor Atau Apakah Ada Dari Kelola Jasa Arta Yang Hadir Selain Pak Luthor Terima Kasih Pak Arief Alhamdulillah Ada Masih di Mobil Suara Saya Terdengar Mohon Maaf Saya Lagi Terima kasih Selamat Siang Salam Bucatra Buat Kita Semua Yang Kami Hormati Ibu Imo Buda Mayanti Pak Rudi Yairudin Serta Seluruh Keluarga Besar EKKBI Bapak Ibu Para Pengurus Anak Perusahaan EKKBI Bapak Ibu Undangan Sekalian Tama-tama Terima Kasih Bu Imo Untuk Undangan Pada Hari Ini Sehingga Kita Boleh Bertemu Walaupun Virtual Tapi Paling Tidak Saya Juga Bisa Mengenal Rekan-rekan Yang Lain Terima Kasih Sekali Karena Itu Atas Nama Seluruh Pengurus Dan Pegawai PT Kelola Jasa Arka Kami Menyampaikan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Mohon Maaf Lahir Dan Batin Sekaligus Juga Mohon Maaf Jika Dalam Interaksi Kita Selama Ini Mungkin Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Buat Bapak Ibu Sekalian Yang Kedua Tentunya Kami Juga Berterima Kasih Untuk Support Dukungan Doa Dari YKKBI Untuk Kegiatan Kami Di PT Kejar Yang Pada Kesempatan Ini Memang Dalam Situasi Yang Memang Masih Sulit Tapi Kita Berdoa Semoga Ini Semoga Kita Bisa Lakukan Dengan Baik Dan Kita Bisa Keluar Dari Masa-masa Sulit Dan Bisa Memberikan Kontribusi Bagi Pemegang Saham Khususnya Bagi YKKBI Saya Kira Demikian Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Salam Sehat Selalu Terima 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 Pak Luthor Hati-hati Di jalan Baik Setelah Pak Luthor Kita Lanjutkan Ke Ibu Rosalia Suci Dari PT Bali Ocean Magic Bapak Ibu Suci Kami Persilahkan Terima Terima Kasih Dokter Ari Apakah Bisa Kedengaran 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 Mohon Maaf Yang saya Hormati Ibu Mohon Maaf Yang saya Hormati Ibu Mubarakah Pak Rudy Ibu Damayanti Dan Seluruh Pengurus Dan Karyawan IKKBI Juga Buhil Pak Ayok Pengurus YKKBI Yang Periode Sebelumnya Dan Bapak Ibu Pengurus Anak Perusahaan YKKBI Terima Kasih Ibu Imu Untuk Kesempatan Ini Kesempatan Yang Baik Sekali Kami Diundang Untuk Pertemuan Ini Seperti Pak Luctor Kesempatan Yang Sangat Baik Walaupun Virtual Tapi Kami Bisa Mengenal Bapak Ibu Keluarga Besar YKKBI Dengan Anak Perusahaan Yang Begitu Bervariasi Begitu Banyak Dan Ternyata Kagum Juga Saya Besar Sekali Ini Keluarga Besar YKKBI Ini Dalam Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kami Secara Pribadi Mupun Juga Mewakili Pengurus Dari Waterboom Bali Kami Mengucapkan Selamat Fitul Fitri 1443 Hijriah Kepada Seluruh Pengurus Dan Karyawan YKKBI Juga Kepada Seluruh Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Lahir Batin Atas Segala Tindakan Mungkin Interaksi Kita Yang Mungkin Tidak Berkenan Juga Di Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kami Juga Mohon Maaf Bu Imo Dan Seluruh Pengurus YKKBI Kalau Kondisi Masih Sulit Dan Mungkin Peranan Kami Juga Belum Bisa Mendorong Maupun Cukup Menolong Untuk Keluar Dari Kesulitan Mudah-mudahan Dengan Membaiknya Kondisi COVID Nanti Juga Membaik Pula Kondisi Perusahaan Perusahaan Yang Mungkin Seperti Waterboom Juga Mengalami Kesulitan Di Dalam Kondisi Ini Tentu Yang Terakhir Kami Juga Mendoakan Semoga Seluruh Pengurus YKKBI Dan Kita Semua Senantiasa Memperoleh Berkah Kesehatan Juga Berkah Kegembiraan Dan Sukacita Di Dalam Kita Melayani Dan Bekerja Di Dalam Anak Perusahaan Bank Indonesia JKKBI Dan Semoga Kita Semua Bisa Berkontribusi Dan Memberikan Yang Terbaik Terima kasih Kalian Komisi Men Komisi Bu Kalian Promosi Boleh Bu Kalian Promosi Perkenalkan Mungkin banyak Yang belum Kenal Bersinergi Gitu Ya Tadi Bersinergi Kan Kalau ada Yang mau Gathering Ini Perusahaan Ke Bali Waterboom Pasti Kalau grup Ada Diskon Mudah-mudahan Begitu Atau Keluarga keluarga karena Bali sudah dibuka untuk turism dan kita juga sudah dibebaskan untuk berwisata sepanjang menjalankan prokes selamat datang ke waterboom saya sendiri juga belum mencoba terima kasih waterboom bagus saya sudah mencoba sebelum mencoba bagus kok jangan takut seperti yang kemarin waterboom sangat terpelihara jamin keamanannya insya Allah waterboom terima kasih Assalamualaikum terima kasih Ibu Suci kita berlanjut ke bioma ada Pak Totok sepertinya Pak Totok kami bersilahkan baik terima kasih Dengar suaranya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang terhormat Bu Imu Pak Rudi Gairudin Budama dan pengurus mantan pengurus JKK sebelumnya termasuk termasuk teman-teman dari anak perusahaan yang lain perkenankan dalam kesempatan yang baik ini kami mengutapkan selamat Idul Fitri mohon maaf lair dan batin apabila di dalam keseharian kita ada yang tidak berkenan di Bapak-Bapak dan Ibu Dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengaturkan terima kasih kepada JKKBI karena selama ini dukungan terutama di dalam proses likuidasi bioma dan mudah-mudahan proses ini dapat kita jalankan dengan se-efisien mungkin dan berikutnya dalam kesempatan ini juga semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga semuanya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga semua anak perusahaan JKKBI menjadi semakin bagus demikian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Toto sepertinya tadi masih coba kita tunggu Pak Arief Budi dari Kasabona ya apakah sudah dapat sinyal cukup bagus sepertinya memang masih belum dapat sinyal bagus Bapak dan Ibu sekalian baru saja sepertinya Pak Hendar bergabung dengan kita selamat datang Bapak Hendar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Saya hormati Ketua dan jajaran pengurus serta keluarga besar di KKBI yang berbahagia saya izinkan untuk mencapkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Takoballahu minna wabarakatuh Takoballi Ya Karim Mohon maaf lahir dan batin Mari kita bersyukur bahwa kita bisa melalui dua tahun masa berat pandemi COVID-19 dan InsyaAllah kita berharap bahwa tahun 2022 ini di KKBI bisa berkenyedia lebih baik lagi dibanding dua tahun sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Fahendar Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia Sudah selesai seluruh anak perusahaan perwakilan dan anak perusahaan menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah Semoga dari semua apa yang disampaikan isinya doa-doa doa-doa itu mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah agar kiranya apa yang kita lakukan menjadi lebih bermakna mari kita akhiri acara hal-hal ini dengan berdoa kami persilahkan Mas Kukuh untuk berkenan memimpin doa kita sejenak kita tundukkan hati kita kita tengadahkan tangan kita agar apa yang sudah dari depan sampai tadi disampaikan yang isinya semuanya doa juga ditutup dengan doa menjadi terkabul oleh Allah terima kasih walaupun bagi Bapak dan Ibu yang beragama non-Islam di persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing sebelum kita membaca doa marilah kita awali dengan pembacaan umur kitab suratul fatihah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah dengan kebesaran dengan kebesaran dan keagunganmu di siang ini engkau telah izinkan kami berkumpul agar kami dapat mensyukuri segala karunia dan nikmatmu yang tak kunjung putus sekaligus untuk saling bersilaturahmi saling memaafkan sehingga kami dapat kembali menjadi fitrah Ya Allah satu bulan penuh kami mengendalikan hawa nafsu kami jadikanlah bulan suci Ramadan yang lalu menjadi bulan suci Ramadan terbaik kami terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan dan pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan yang akan datang Ya Allah jadikanlah acara siang hari ini sebagai perwujudan kebersamaan keikhlasan dan saling melebur segala kesalahan di antara kami jadikanlah pula acara siang hari ini untuk meningkatkan rasa cinta kami terhadap pekerjaan kami sehingga kami dapat selalu memberikan kontribusi yang terbaik bagi lembaga yang kami cintai ini Ya Allah dengan silaturahmi ini semoga kesatuan dan persatuan kami semakin erat berkat halal bihalal ini dapatlah dosa dan kekilaf kami engkau beri maaf dengan berjabat tangan sejahterakanlah hidup dan kehidupan kami dan jauhkanlah kami dari fitnah dan dengki Ya Allah Ya Hadiyah Hakim engkau lah zat yang maha memberi petunjuk tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya Ya Allah dosa keluarga kami dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami atas kesalahan yang telah diperbuat baik disengaja maupun tidak jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah untuk bekal kami saat kami bertemu denganmu Ya Allah Allahumma agfirli dhunubi wali-walidayya warham huma kama rabbayani sadira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat watakdilana biha jamil hajat watutahhiruna biha min jamil iskayat watarfahuna biha indaq ala darajat watuballiguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamad innaka samibun qaribun mujibu da'wah Allahumma dhafa' annal ghulak wal balak wal wabak wal fahshaa wal munkar wal suyufa mukhtalifah wal shada'ida wal mihan ma dha'ara minha wa ma batan min baladina hada indonesia khasah wa min guldanin muslimina amah Allahumma sif'a anna kuruna Allahumma dhafa' anna kuruna Allahumma arfa' anna habih jaliha wahadal balak ya rabbal alalamin innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma inna nas'aluka bihusni al khatimah qulillah humma malikal mulki tu'til mulka mantasha watanzi'ul mulka mimman tasha watu'izzu mantasha watudillu mantasha bianikal khair innaka ala kulli tuliju layla fin nahari watuliju naharu fillali watukhrijul haya minal mayti watukhrijul mayta minal hay watar zukuman tasha bigori khisab Allahumma rabbana takabbal takabbal minna budu'ana wassalatana wasiyamana wa kiraatana waruku'ana wasujudana wa kuudana watashahbudana watasbihana watahlilana watakhashu'ana watabarru'ana walatadrib biha wujuhana ya ilaha al-alamin wa ya khairan nasirin rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana wahab'lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahab rabbana hab'lana min azwajina wa durriyatina kurrata ayunin waj'alna lilmuktaqina imamah rabbij'al mimukim assalati wa min durriyati rabbana watakabbal dua rabbana atina min ladunka rahmah wahayyik lana min amrina rashada rabbana atina fit dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina azab al-nar ud'uni astajib lakum wa sallallu ala sayyidina muhammadiyu wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alami assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa barakatuh wa barakatuh selanjutnya kepada grup musik sekar pembayun dan kepada gita ykkbi kami persilahkan untuk memberikan lagu berupa solawat al-itirof kemudian ketika tangan dan kaki berkata serta solawat anabi waktu dan layar saya persilahkan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Para pemimpin, rakyatnya mampu terjadi Di segala penjuru mengalir ke kota Rakyat desa berpatah yang baru selesai Bagaimana sekali ke kota naik bis kere Hilih nanti jalan dengan pencet sama si kere Akibatnya tentang selop sepatu teropi Kakinya pada lecet babak belum berapik Hilih nanti jalan dengan pencet sama si kere Hilih nanti jalan dengan pencet sama si kere Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjadi Bina ala izin walfa izin Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjadi Bina ala izin walfa izin Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Akhirnya saya Arief Rahman Mohon undur diri dari hadapan bapak dan ibu sekalian Mohon maaf atas segala kesalahan Yang benar pasti dari Allah Yang salah dulu dari saya pribadi Bila ucapku palidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih